Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat robo, mengakibatkan kerudian besar. Aku Arsitek Kiki, apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Di manapun lokasinya, rumah harus kokoh. Bisakah kamu menempatkan bangunan pada zona yang cocok dari intensitas pembentengan gempa? Zona pembentengan tingkat 9 Zona pembentengan tingkat 8 Zona pembentengan tingkat 7 Zona pembentengan tingkat 6 Sekarang, ayo kita bangun rumah yang kokoh agar tetap aman meski saat gempa terjadi. Bangunan sekolah Pemerintah telah meningkatkan kriteria pembentengan gempa. Sekarang, kita harus memperkuat kemampuan penahan gempa bangunan sekolah. Ayo kita siapkan pagar sementara untuk lokasi konstruksi terlebih dulu. Keselamatan adalah prioritas di lokasi konstruksi. Tempatkan tanda keselamatan di sini. Bitar kenop untuk menggerakkan platform kerja udara ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rangka baja sedikit berkarat, bersihkan dengan amplas. Semprotkan cat kerangka baja agar tidak mudah berkarat. Saat terjadi gempa, penghalang pada perangkat pembuangan energi dapat berubah bentuk untuk menghilangkan atau menyerap energi gempa. Jadi, penghalang dapat secara efisien mencegah bangunan agar tidak berubah. Bangunan sekolah sudah diperkuat. Hebat! Bangunan dengan penguatan terhadap gempa dan bangunan tanpa penguatan terhadap gempa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tanpa penguatan kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Terus maju. Terus maju.